CIMB, ini niaga ini menggugat PT Adipartner, satu, tergugat satu itu PT Adipartner Perkasa Kemudian tergugat dua itu Adiansah, Adiansah itu direktur pada PT Adipartner Perkasa Kemudian tergugat tiganya tidak asing yaitu Haji Yusuf Mansur Atau lebih dikenal dengan Ustadz Yusuf Mansur karena melabeli dengan dirinya Ustadz Sebelum lanjut silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian Agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang berbeda dengan pola-pola seperti ini Mari buka mata, terima kenyataan dan menuju arah kebenaran Tak terlibat Jabal Nur dan tak kenal Adiansah, merupakan satu dari ribuan kebohongan Yusuf Mansur yang mulai terungkap Salah satu berkas yang tak terbantahkan adalah kasus pemalsuan tanda tangan Antara PT Adipartner Perkasa melawan CIMB Niaga di tahun 2012 Dalam perkara tersebut, Yusuf Mansur bertindak sebagai tergugat selaku komisaris PT Adipartner Perkasa Yang tanda tangannya diduga dipalsukan Hal inilah yang menjadi bukti kuat bahwa Yusuf Mansur memang benar-benar terlibat Dalam kasus investasi batubara Jabal Nur 2009 Dan sekaligus membongkar kebohongan Yusuf Mansur yang menuduh korban investasi Jabal Nur penipu Nah yang mengenai JPN JPN itu memang rancong Marah-marah kalau bikin ini Kata Yusuf Mansur dia tidak pernah menawarkan di SJ di Afaf Batubara dan ini orang yang pasti melihat Semua pasti melihat, tiga hal Gagah nih saya di TV ngomong Satu Pernah lihat saya enggak? Ketemu saya enggak? Dalam urusan saya nawar-nawarin batubara Kalau ketemu di Cerama beda dong bos Mana gue tau juga dia penipu Satu Bener-bener saya nyewa restoran Lalu saya bilang Eh ini ada bisnis batubara bagus Lu ikut Satu Dua Irisannya tadi sama yang tadi Pernah denger langsung enggak dari saya? Yang ketiga Transpere kemarin Presentasi Ustadzul Sumansur itu sama temen-temen Karena saya itu marbot kan enggak tahu Istilahnya kelasnya marbot Ustadzul Sumansur datang lagi Tetapi membawa Tetapi presentasi Waktunya diambil setelah sholat Jadi posisinya Bangunan ini belum ada Bangunan ini belum ada Bangunan itu masih yang ada tembok utama itu ya Tembok utama yang di atas itu Kemudian ada mimbar Mimbar ini Mimbar yang berdiri ini Mimbar itu belum ada tuh Belum ada Mimbar yang kecil ini Yang kayak untuk pidato ini Yang ini Mimbar ini Jadi ada mimbar yang seperti ini Tapi itu disodakohkan ke ploren Mimbar Tapi mimbarnya persis seperti ini Terus kemudian yang ini belum ada ini Nah posisinya ada di sini Terus kemudian ada whiteboard Ada whiteboard sekali-sekali Sekali-sekali dia naik mimbar Terus kemudian sekali-sekali nulis Itu Presentasi sendiri Presentasi itu khusus bisnis itu Jadi tidak ada di campur ceramah Datang ke sini khusus untuk mempresentasikan itu Banyak jamaahnya Setelah sholat isya itu kurang lebih jamaahnya Ada kalau sekitar yang Yang di Yang di Yang ngumpul di sini Karena itu yang aktif-aktif di masjid Sekitar ada 250 orang kan ada Yang ada di depan saya ini Yang saya dapat ini Ini saya download dari Direktori putusan Makam Agung Republik Indonesia Satu putusan Ya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313 Garis miring PDT Titik G Garis miring 2011 Garis miring PN Titik JKT Titik Sel Pak Darsol Ya Ini adalah perkara antara Si MB Nyaga ya Bank Si MB Nyaga Melawan PT Adi Partner Perkasa Pak Jadi Bank Bank si MB Nyaga Si Ya Si 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 IMB Ini Nyaga ini Menggugat PT Adi Partner Satu Tergugat satu itu PT Adi Partner Perkasa Pak Kemudian Tergugat dua itu Adiansah Adiansah itu Direktur Direktur Pada PT Adi Partner Perkasa Ya Kemudian Tergugat tiganya Tidak asing Yaitu Haji Yusuf Mansur Ya Atau Lebih dikenal dengan Ustadz Yusuf Mansur Karena melabeli dengan dirinya Ustadz Kemudian Tergugat empat adalah Eee Muhammad Sakir Sula Ya Muhammad Sakir Sula Sebagai dia Pak Sakir itu sebagai apa disini Pak? Tergugat empat Ya Jadi Adiansah Tergugat dua itu Sebagai Direktur Ya Eee Direktur Kemudian Yusuf Mansur Dalam PT Adi Partner Perkasa Sebagai Eee Komisaris Utama Ya Kemudian Sakir Sula Muhammad Sakir Sula Sebagai Komisaris saja Pak Begitu Ya Perkara tahun 2000 Perkaranya ini Tahun Dua Perkaranya ini Tahun 2011 Oh Diputus pada Tahun 2012 Padang Solo Kemudian Tidak 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 Tidak